kenapa saya? selamat sore, Min apa? saya minta solusi, Min minta solusi? solusi apa? di Indonesia kita iseng ngomong, ya solusi apa, Mbak? saya kan habis dari apa, namanya dokter nge-tet bayu-bayu, saya kan ada benda-bayu kami memang guru saya sebelum ke sini jangan pakai hand-free, Mbak bisa nggak? jangan pakai hand-free, Mbak jangan pakai hand-free oke, oke, oke denger nggak, Miss? halo? denger-dengar, denger, denger, Nga Tros nah, dulu kan saya punya riwayat sambung bongong, kumar payu darat, Pak Cina saya kan udah dioperasi itu tujuh tahun yang lalu saya mau kerja lagi kan ke sini nah, habis itu sebelumnya ya saya konsultasi ke dokter lagi supaya kita tolos hingga aku ternyata enggak nah, ternyata mau ke sini itu kan saya dicuri vaksin nah, setelah vaksin itu saya kok ngerasain kok ada anu gitu loh, maksudnya ya, misalnya apa namanya payudara saya nah, tapi sampai medikal itu lolos terus nah, sampai sekarang ini saya sudah setahun setengah nah, tapi apa itu namanya payudara saya itu ada tinggalkan membesar nah, terus saya itu harus gimana tapi kan aku udah ke dokter nah, dokternya saya ngomong sama si dokter begini-begini nah, dokternya bilang saya enggak bisa kesimpulan apa-apa soalnya aku tetap harus ke hospital gitu nah, kamu nanti ngomong sama majikan udah saya enggak laporan dulu sama majikan gitu loh, mis soalnya kan kurang 6 bulan saya tak jadwal saya dipulangin gitu loh, mis oke, itu adalah konsekuensi mbak karena kalau memang kamu sakit kalau lebih baik kamu ngomong jujur aja sama majikan kamu kerja sama majikan ini berapa lama? enggak teripun, mis kerja sama majikan ini berapa lama? ya, dari awal satu tahun setengah saya kan baru bertamu di Hongkong oke, satu tahun setengah ya, seperti yang saya katakan ya, resiko no daripada kamu tiba-tiba sakit parah pulang tinggal nama iya ya, bener mis ya itu kamu harus tapi tadi aku saya kan udah ngomong sama si Egen sebenarnya kamu tuh enggak bener kalau kayak gitu nanti besok kalau kamu marah ya kamu harus minta maaf gitu aja saat kamu mau ke konsultasi dulu ke majikan tapi karena saya tuh takut kayak gitu kamu bisa enggak ngomong sama siapa-siapa aku ketemu ternyata kata dokter harus ngomong sama si majikan dan majikannya pun harus booking ke hospital kalau enggak booking ya enggak bukan iya kan masih belum dioperasi masih mau di scan mau di ini mau di itu tergantung kamu itu sebenarnya baik enggak sama majikan hubungannya kalau kamu hubungannya baik sama majikan saya rasa kamu enggak perlu takut jadi yakin aja bahwa majikan itu baik gitu loh iya mis ya dia baik pokoknya selama ini dia enggak pernah enggak pernah marahin saya tuh ya pernah sih marahin tuh kalau saya peluatan kayak agak ngambur gitu pokoknya itu kerjanya non top ya saya tahu dia enggak suka saya apa pokoknya intinya selalu bekerja gitu mis oke kerjanya harus non top ya oke lah saya tahu dia oke jadi dia enggak pernah marah makanya kan Juni bilang yang penting yang penting kamu merasa bahwa majikanmu baik ya udah enggak apa-apa gitu loh maka dari itu kamu harus bertahan dengan majikan seperti itu dan berdoa majikanmu menerima kamu apa adanya karena memang enggak bisa apa-apa sayang iya benar terus kalau misalkan ini cuma misalkan kalau misalkan saya harus pulang itu kan saya belum punya uang untuk otak saya kerja setahun setengah buat bayar otak suami saya sedihnya di situ karena apa-apa sih sedihnya itu belum ada uang buat otak ya kalau itu kan enggak boleh dibicarakan dek sama majikan kalau kamu sampai ngomong sama majikan seperti itu majikan malah semakin benci sama kamu ya itu adalah konsekuensinya kamu sudah kerja satu tahun masa iya enggak dapat apa-apa kan orang enggak percaya sayang bener gak Yes berdoa yang terbaik aja aku kan tau mis majikan tau kalau saya di sini tuh baik bayarin tau banyak itu tau bahkan itu apa sawah saya udah kembali ngasih tau dia ini sawahnya mah udah kembali aku bilang gitu enggak selama ini baik mis ya insya dia saya disuruh agensi suruh apa namanya ngasih tau majikan kan saya kasih tau majikan kan majikan di Thailand saya takut bangun 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 alhamdulillah dia baresin kamu baik enggak gitu oryo oke saya bilang oke mem omber mesul terus saya bilang ya saya harus tetep tuh dia belum jawab jadi kamu gak usah mikir yang aneh siapa tau kamu gak dipecat ngapain kamu mikir dipecat? oh saya harus gimana iya sekarang lumbu jawaban dari majikan boleh apa enggak kalau kamu gak ada izin dari majikan gak boleh loh salah loh itu kebijakannya dari Hongkong loh karena kamu kesana kan untuk bekerja bukan untuk liburan kalau majikan gak ngijini kalau majikan gak ngijini gak bisa oh berarti oh berarti diikuti alurnya aja ya misi ya iya iya terus gak usah meles-meles sama majikan dan gak semakin direndah oh oh iya 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 berarti saya iya iya menurut iya 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 ya udah tarung tapi kayak nangis-nangis membayari utang membayari sembarang ini gak usah cerita dik majikan oke oke jangan dirodok di stop majikan itu gudukan camu gak usah curhat dik majikan paham ini apa-apa diomong dik majikan gilingan majikan bosan di awamu dipecat nangis blosor-blosor wenggo karena saya sering sekali mendengarkan omongan majikan kalian itu bukan temen ya ngomong sekedarnya sak perlu neay terima kasih ya mis ya weh hati-hati minta maaf ya temen-temen bukannya mis ini pengen kasar sama kalian tapi ini adalah realita orang usah kepedean dik majikan curhat-curhat kaya konconi dewe ini sehingga ini meletik-meletiknya kayak cerita jadi ini the plaque of majikan ngalah gendis tayi kucing giliran dipecat orang usah balik melepup PT ini isin ya apa nak kita rasakan kaya gaya majikan ini semajikan ayat 1 pasal 1 majikan selalu benar kita benar rasakan salah atau mana kita salah kita rasakan curhat-curhat orang usah dekat soal kerap sama majikan apa yang kamu pikirkan belum tentu majikan mikir intinya kuat dijalani orang kuat ditinggal ngeret koper weh serasa curhat toh rande duwe nyekolah ni anak terus apa hubungan ni kaya kero majikan emangnya gendani majikan ada cerita kaya ngono terus kamu gak jadi dipecat enggak intinya lakukan yang terbaik kerja yang baik jangan pernah mengharapkan kasian dari majikan itu prinsip weh kerja saya ikhlasnya enggak kuno tapi rasakan melas-melas ni majikan sampai dulosor-dulosor jangan pulangkan saya jangan-jangan pecat saya weh enggak kamu baik bagus menurut versi dia walaupun gue penyakitan itu ada loh di rumah sakit penyakitan sampai dredek-dredek itu tetap majikan yang bertanggung jawab jadi rasakan mikir sengkana aneh majikan bukan bestimu ya orang besti yang ngapusih itu aja dari saya kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua mahluk hidup baik dan terima kasih